Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Group F di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis malam ini. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan atas Australia dengan skor 0-4. Hasil serupa pun didapatkan Vietnam saat menghadapi Irak dengan skor 2-3. Berikut beberapa fakta menarik jelang duel Timnas Indonesia vs Vietnam. 1. Vietnam dalam periode buruk Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam ditampilkan dengan catatan buruk. Mereka menelan 5 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Selain itu juga, Vietnam tidak mampu berbuat banyak di Piala Asia. 2. Timnas Indonesia dapat amunisi baru Timnas Indonesia mendapatkan 4 pemain baru yang dinaturalisasi, mereka yang notabene-nya bermain di Eropa. Di antara pemain tersebut adalah Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun. Dengan datangnya pemain baru, Timnas Indonesia diharapkan mampu menumbangkan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia. 3. Torehan buruk Timnas Indonesia Jelang menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia harus ditampilkan dengan torehan buruk. Skuad Asuhan Sintayong hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. 4. Peluang lolos Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sedikit sulit. Pasalnya mereka berada di dasar klasemen grup dengan dengan 1 poin. Jika ingin lolos seditinya Timnas Indonesia harus meraih kemenangan di 3 pertandingan selanjutnya. Sementara Vietnam memiliki peluang untuk lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pasalnya mereka kini berada di peringkat kedua dengan 3 poin. 5. Modal Timnas Indonesia Baik Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sedikit diunggulkan setelah akan bermain di hadapan pendukungnya. Hal ini diharapkan mereka mampu meraih poin sempurna untuk tetap bersaing lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Jordi amat gagal merumput bersama skuad Garuda dia di coret Sintayong. Jordi sendiri merasa sangat kecewa tak bisa tampil di GBK. Dalam sebuah postingan di Instagram Jordi mengatakan kepada penggemar Garuda. Sayang sekali saya tidak bisa ikut mewakili Indonesia di lapangan karena cedera. Kata Jordi di Instagram. Tapi, saya akan tetap berada di Jakarta untuk menyemangati tim bersama supporter di stadion. Sampai jumpa besok, ayo kirarai kemenangan. Pujar Jordi menambahkan, semangat Jordi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Orat Mangun ternyata memiliki kisah sendiri untuk menemukan jati dirinya sebagai umat muslim. Lahir dari keluarga Kristen, ternyata hati Ragnar Orat Mangun tersentuh hingga memutuskan menjadi muhalaf pada usianya yang baru 15 tahun. Saya tidak terlahir sebagai muslim, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kata Ragnar di Jakarta, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Saat itu, Ragnar Orat Mangun penasaran dengan pembelajaran tentang Tuhan. Sampai akhirnya teman-temannya beberapa kali membawanya ke masjid. Pada titik itu, dia merasa lebih tenang ketika belajar lebih jauh tentang Islam. Mereka membuat saya belajar lebih tentang Tuhan dan bagaimana religi membantumu dalam hidup dan itu yang membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim, kenang Ragnar. Keputusan besar untuk mengganti paspornya dari Belanda ke Indonesia pun ternyata dipengaruhi pula oleh titel negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang disematkan pada timnas Indonesia. Bak sudah ditakdirkan, Ragnar Orat Mangun pun mengambil sumpah WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia di bulan suci Ramadan. Bagaimana catatan pertemuan kedua tim sebelum laga seru ini berlangsung mari kita ulik. Dari segi head-to-head, kedua tim sudah bertemu sebanyak 28 kali. Dilansir galeri sepak bola dari situs bolasport.com dari 11V11, dalam 28 laga tersebut timnas Indonesia meraih kemenangan sebanyak 9 kali. Vietnam memenangkan laga sebanyak 8 kali. Sedangkan 11 laga lainnya berakhir seri. Sementara itu, timnas Indonesia sempat kewalahan ketika melawan Vietnam di era Park Hang Seo. Pasalnya skuad Garuda tak pernah menang dalam 5 laga yang dijalani. Bahkan, timnas Indonesia sempat tumbang dengan skor telak 0-4. Namun Vietnam kini tak semenakutkan sebelumnya. Terutama setelah dilatih Filipe Trousier. Hasil Piala Asia 2023 menjadi buktinya. Kala itu, timnas Indonesia mampu menahukkan Vietnam dengan skor 1-0. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Sintae Yong atas Vietnam bersama timnas Indonesia. Hal ini diharapkan menambah optimisme timnas Indonesia ketika kembali melawan Vietnam. Pengamat sepak bola, Ronnie Pangemanan, menyambut gembira tuntasnya proses perubahan status kewarganegaraan Cirrus Margono menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pria yang karib di Sapa Ropan tersebut menilai, status Cirrus sebagai WNI akan sangat memuntungkan bagi timnas Indonesia. Menurut Ropan, Cirrus bisa menambah pilihan untuk mengisi posisi penjaga gawang di timnas Indonesia. Seperti diketahui, pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai keeper di Panathinaikos P, klub asal Yunani. Ini merupakan langkah yang bagus sekali di dalam sejarah Indonesia, karena mendapatkan pemain lagi pada saat ia memilih untuk menjadi WNI, Tutur Ropan, dalam kanal Youtube Bung Ropan. Saya kira wajar kalau Cirrus berharap untuk bisa bermain di timnas, karena ia masih muda, sambungnya. Menurut Ropan, kesempatan Cirrus membela merah putih terbuka dalam waktu dekat. Pemain berdarah Indonesia-Iran ini bisa diplot masuk ke dalam tim Indonesia U23, yang akan mengikuti ajang piala Asia U23 di Qatar, bulan depan. Semoga Sinta Aeyong bisa melihat ini dan menyertakan Cirrus Margono untuk masuk ke dalam tim U23, Tutur Ropan. Apalagi, banyak juga pemain-pemain abroad kita masih tanda tanya, apakah diizinkan klub mereka untuk bermain di tim U23 Indonesia, sambungnya. Masyarakat Vietnam ketakutan jelang laga timnas Indonesia vs timnas Vietnam dilanjutan kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah masyarakat Vietnam ragu timnas Vietnam dapat menjungkalkan timnas Indonesia di SUGBK. Penyebabnya bukan hanya karena timnas Indonesia diperkuat banyak pesepat bola yang merumput di Eropa, tapi kondisi timnas Vietnam yang mengkhawatirkan. Semenjak ditangani Philippe Trousier awal 2023, performa timnas Vietnam tak bisa dikatakan baik. Dalam 12 laga yang ditangani pelatih asal Perancis, timnas Vietnam harus puas menerima 4 menang dan 8 kalah. Bahkan di Piala Asia 2023, timnas Vietnam selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani, termasuk tumbang 0-1 dari timnas Indonesia. Karena itu, masyarakat Vietnam ragu Muyentien Lin dan kawan-kawan bisa berbuat banyak saat bersuah timnas Indonesia. Masalahnya adalah timnas Vietnam terlalu lemah. Mulai dari permainan yang tidak berbahaya hingga diguni banyak pemain muda, kata Kim Kuong, di kolom komentar artikel Fenexpress, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Sayangnya banyak pemain di timnas Vietnam sekarang yang tidak seberani Doan Van Hau, kata Sakura 02X1, merujuk kepada absennya back sangat timnas Vietnam, Doan Van Hau, di laga kontra timnas Indonesia. Timnas Vietnam dapat bermain dengan pemain Eropa tanpa harus mengeluarkan uang untuk tiket pesawat ke Eropa, kata Antun soal banyaknya pemain berdarah Eropa di timnas Indonesia. Seluruh pencinta sepak bola berharap timnas Indonesia dapat menumbangkan timnas Vietnam. Hal itu karena hanya kemenangan yang membuka jalan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton!